Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau review suatu produk yang aku beli beberapa waktu yang lalu Produk ini mungkin kalian udah kenal dan udah banyak banget ya yang review di Indonesia Pasti kalian udah bisa nebak dari thumbnail yang ada di video aku Dan tanpa berlama-lama lagi kita lihat langsung yang aku beli Ini adalah facial cleansing device yang mirip banget sama Clarisonic Cuma harganya itu beda jauh banget Karena aku belum mampu untuk beli Clarisonic Dan sebenernya waktu aku beli ini Waktu aku lihat harganya Rp 219.000 di Miniso Magelang Aku tuh antara mau dan nggak mau beli Karena menurut aku harganya cukup mahal Walaupun sebenernya kalau dibandingkan dengan Clarisonic Beras dari Miniso ini cukup terjangkau ya Karena perbandingannya sangat-sangat jauh Cuma untuk aku pribadi aku kayak apa ya Mikirnya tuh lama banget Aku takut kalau produk ini hanya bertahan beberapa waktu aja Jadi aku kayak pakai cuma sekali dua kali aja Tapi setelah aku pikir-pikir lagi Sekalian aja deh aku review untuk kalian juga Apakah menurut aku produk ini bener-bener worth it untuk dicoba Dan apakah cocok untuk kulit yang sensitif dan juga gampang bercerawat seperti aku Seperti yang aku bilang tadi Beras ini harganya Rp 219.000 Dan bisa kalian dapatkan di Miniso mana aja Di kota kalian Cuma setau aku Miniso tuh belum membuka cabang yang banyak ya di Indonesia Yang paling banyak itu di Jakarta Terus bersyukur banget itu ada di Magelang Untuk kemasannya Dengan harga Rp 219.000 Kita akan mendapatkan brush sebesar ini Kalian bisa lihat tanganku sama brushnya Terus dia dikemas dengan plastik mica Dengan penjelasan ya menurut aku sih cukup bagus ya Cukup jelas juga Di sini cukup jelas tertulis Facial Cleansing Device 18.000 kali getaran setiap menitnya Dan brush ini hampir sama sih sebenarnya fungsinya kayak Pobling yang aku punya Tapi bedanya brush ini dia bisa muter sendiri Dan hasilnya menurut aku sih hampir mirip ya dengan yang Pobling Cuma ini kayaknya lebih Apa ya lebih enak aja pakenya Di Miniso sendiri ini terdapat dua pilihan warna Yang pertama itu biru Tosca Dan yang satunya ini pink Aku sendiri sebenarnya pengen yang biru Tosca Cuma waktu aku lihat yang pink ini tuh kayak cute juga Terus manis gitu Karena dia soft pink Nah di dalamnya itu Isinya seperti ini Jadi ada dikemas dengan plastik mica juga Dan dia juga menyediakan brush refillnya Jadi seperti ini dapetnya Terus ada lagi yang di dalamnya ini Sudah ada brushnya Dan yang aku seneng itu dia ada tutupnya Cuma tutupnya ini kayak ada lubang-lubangnya Jadi tetep dapet sirkulasi udara brushnya Dan dia juga ada dudukannya Jadi ini kelihatan kayak cantik banget Kalau seandainya ditaruh di lemari kaca Makeup ya Dan untuk dalamnya ini Harus menggunakan baterai Cuma untuk membuka baterainya ini Agak sedikit susah ya Pokoknya perlu pengorbanan banget Sampai bener-bener bisa terbuka Intinya dia memerlukan baterai Kalau nggak salah 2 baterai Dan waktu beli itu baterainya belum ada Nah karena aku susah membuka baterainya Jadi mungkin akan aku skip Baterai yang ada di dalam ini Karena aku bener-bener nggak bisa buka sama sekali Dan sebelumnya mohon maaf Kalau seandainya make up aku sudah berantakan Karena ini sudah waktunya aku mandi sebenarnya Tapi karena mau review ini Aku sengaja nggak hapus make up aku Kondisi kulit aku sekarang Aku masih menggunakan make up Tapi make upnya tuh yang simple banget Ini aku pakai foundation yang dari Luck Make Terus aku timpa lagi dengan bedak tabur Dan alisnya aku masih pakai Cuma aku nggak pakai eye make up Aku pengen kasih lihat ke kalian Sebenernya aku udah pernah cobain Waktu aku menggunakan make up Dan aku juga pernah coba tanpa make up Untuk tipe kulit aku sendiri Aku kulitnya berminyak Terus gampang banget bercerawat Kalau seandainya nggak cocok sama suatu produk Dan kulit aku tuh gampang merah Kalau seandainya kena suatu produk Yang kandungannya tuh keras Terus ya kasar Misalnya kayak scrub gitu Dan sekarang kita langsung aja Apakah bener produk ini bisa membantu Mengangkat make up yang ada di wajah Dan juga mengangkat kotoran yang ada di wajah Dan membersihkan kulit Sampai benar-benar bersih Setelah brushnya ini diisi baterai Dia akan bisa memutar bagian tengahnya Kalau kalian lihat brushnya Dia ada kayak dua bagian gitu Yang paling ujung Yang paling luar ini Dan juga ada yang bagian dalam Dan kalau dipencet Dia akan berbunyi seperti ini Terus di bagian tengahnya ini Dia akan memutar Brush ini akan memutar secara otomatis Tanpa ditekan lama Tapi itu hanya berlangsung Selama satu menit Kalau setelah satu menit Ternyata kita belum kelar Kita tinggal pencet lagi Dan untuk cara kerjanya Pastinya kulit dibasahi Dengan air terlebih dahulu Kemudian Aku juga biasanya Basahin juga brushnya ini Dan aku langsung aplikasikan Cleanser di bagian brushnya Untuk cleansernya Disini aku menggunakan Cleanser dari Everwhite Aku aplikasikan di brushnya Kira-kira seperti ini Terus tinggal aku pencet Brushnya Lalu aku putar-putar Seperti ini Nah setelah satu menit Seperti yang aku bilang tadi Dia akan mati sendiri Tapi karena aku belum selesai Aku tinggal pencet lagi Dan lanjutkan mencuci wajahku Setelah selesai mencuci wajah Dengan brush ini Kalian bisa lihat Brushnya jadi kotor banget Tadinya putih ya Busa-busanya ini Karena aku tadi menggunakan makeup Yang soft Jadi dia kelihatan banget Busanya tuh kotor Tapi kalau seandainya dulu Aku menggunakan brush ini Dalam kondisi kulit aku tuh Full makeup Belum aku hapus sama sekali Aku perlu beberapa kali Menggunakan brush ini Karena makeupnya itu Nggak langsung hilang semuanya Dan brushnya ini agak susah Nyuci nya Kalau usahanya makeupnya tuh Nempel di brushnya ini Dan sekarang aku tinggal Mencuci wajah aku Seperti biasanya Jangan lupa juga Untuk mencuci brushnya ini Oke sekarang Ini dia hasilnya Setelah aku menggunakan brush Dari Miniso Aku lap dulu Dengan menggunakan tisu Dan sekarang Tinggal kita lihat Apakah makeup yang ada di wajah aku Itu benar-benar bersih Dan kalian bisa lihat sendiri Setelah aku menggunakan brush ini Kulit aku tuh agak merah ya Disini Karena menurut aku Brushnya tuh Nggak lembut-lembut banget Tapi dia sebenernya Nggak kasar banget Cuma karena Di aplikasikan Terus-menerus Di bagian kulit Jadi tuh Kulit aku yang sensitif Jadi kayak gampang merah Dan kayak Perih gitu Untuk ngetes Apakah makeupnya Masih ada apa enggak Disini aku menggunakan The Same Healing Tea Garden Yang White Tea Cleansing Water Dan aku usap Seperti biasa Oke Ini dia hasilnya Seperti yang kalian lihat Wajah aku Ternyata bersih ya Hasilnya dari Kotoran Dan juga Dari makeup Yang aku gunakan sebelumnya Jadi sekarang Kita ke reviewnya Setelah aku menggunakan Miniso Facial Cleansing Device ini Aku ngerasa Sebenernya cukup puas Cuma karena brushnya itu Agak sedikit kasar Untuk kulit aku yang sensitif Jadi aku enggak berani Pakai brush ini Setiap hari Biasanya aku pakai Cuma kadang Seminggu sekali Atau seminggu dua kali Tergantung moodnya Dan tergantung Apakah aku Kemarin-kemarin itu Menggunakan Masker yang scrub Apa enggak Karena menurut aku Brush ini bisa Kayak membantu Untuk menyexfoliasi kulit juga Setelah Menggunakan brush ini Biasanya tuh kulit Jadi kayak berasa Hmm bersih banget Dari makeup Dari kulit mati Pokoknya enak banget Dan penggunaan skincare itu Jadi kayak Lebih gampang meresap Kayak aku tuh Habis peeling Pokoknya enak banget Menggunakan brush ini Dan dengan harga Rp219.000 Menurut aku cukup worth it ya Untuk mencoba brush ini Cuma saran aku Untuk kalian yang memiliki Kulit berjerawat Yang lagi berjerawat Ataupun kalian yang sensitif Aku enggak saranin Kalian menggunakan Facial cleansing device ini Karena Mungkin waktu Menggunakan ini Malah akan sakit Kalau aku sendiri Aku lebih Menyarankan Untuk menggunakan Pobling Yang Pore Clarisonic Yang pernah aku punya Karena menurut aku Itu brushnya Lebih lembut Dan kayak Di kulit tuh Enggak berasa Perih sama sekali Untuk harganya Mungkin yang Pobling itu Lebih mahal Daripada yang Miniso ini ya Kalau kalian tanya Apa bedanya Dengan Clarisonic Mohon maaf Aku belum bisa Membandingkan Karena aku sendiri Belum pernah Mencoba yang Clarisonic Ya tapi sejauh ini Aku cukup suka Dengan brush Dari Miniso ini Menurut aku cukup Terjangkau harganya Dan hasilnya juga Cukup menguaskan Brush ini Bener-bener bisa Membersihkan kulit itu Bener-bener bersih Cuma saran aku Kalau kalian Lagi make up Yang tebal Aku sarankan sih Sebenernya Mending double cleansing Supaya lebih aman Aja Karena aku pernah Menggunakan brush ini Waktu aku bener-bener Lagi make up full Dan yang aku Nggak suka itu Di brush ini Kayak make upnya Tuh nempel semua Dan akhirnya Aku tuh agak Kesusahan mencuci brushnya Karena make upnya Nempel Jadi aku pribadi Biasanya lebih seneng Aku biasanya Hapus make up Selebih dahulu Dengan cleansing oil Ataupun cleansing milk Dan sisanya tinggal Aku cuci Dengan menggunakan brush ini Biasanya setelah aku Menggunakan brush ini Aku nggak pernah Maskeran yang Punya Yang ada scrubnya Karena aku takut Dia kayak kulit aku Tuh kayak sensitif banget Akhirnya malah jerawatan Oke teman-teman Aku rasa segitu dulu Review dari aku Mengenai Facial cleansing device Dari mini soap Yang memiliki 18 ribu Kali getaran Setiap menitnya Untuk kalian yang Sudah pernah Cobain Facial cleansing device ini Kalian bisa komen Di komen box Di wawah Gimana hasilnya Di kulit kalian Dan aku rasa segitu dulu Review aku hari ini Thank you banget Buat kalian yang udah Nonton video ini Jangan lupa untuk Like, subscribe channel Youtube aku Dan pastikan kalian Nyalakan loncengnya Supaya kalian Nggak ketinggalan Video-video aku berikutnya Oke Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax